Intro Ya, Pak Bersa, kasus orientasi studi dan pengenalan kampus atau OSPEC kerap disalahartikan oleh mahasiswa senior. Mereka semena-mena mendidik juniornya dan tak jarang menggunakan kekerasan. Dan berikut kita simak data kasus OSPEC yang mencoreng dunia pendidikan. Intro Sub indo by broth3rmax Ya, saya mau ke Pak Didin. Pak Didin tadi kita lihat ada data-data sejumlah kasus yang terjadi saat OSPEC dan... Nggak bu, tunggu, diralat dulu sama Pak Didin tadi. Namanya sekarang bukan OSPEC? Iya, PPKMB ya. PPKMB. Mungkin OSPEC itu adalah istilah yang kita kenal ya, Pak? Iya, istilah jeneralnya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Namanya di tiap perguruan tinggi bisa berbeda. Tapi kaedah-kaedahnya kita sudah tentukan, kita buat seperti semacam panduan bagi perguruan tinggi untuk melaksananya itu. Keluar dari situ berarti memang ada pada otonomi perguruan tinggi yang mungkin melakukannya. Oke, nah dalam proses PPKMB ini masih ada. Kita memang tahu dari data ini sudah menurun begitu ya. Sudah banyak universitas, negeri dan juga swasta begitu yang mulai merubah konsep pekenalan lingkungan kampus. Tetapi tetap kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada perpeloncoan. Menurut Pak Didin, di mana letak kesalahan yang selama ini terjadi? Dan apa mungkin ada konsep dari Kementerian Ristek Dikti begitu untuk menjembatani komunikasi antara pihak kampus dan juga mahasiswa-mahasiswa yang menyelenggarakan pengenalan lingkungan studi tadi? Oke, karena mungkin saya bisa tambahkan Pak bahwa kita menyadari dari awal bahwa kampus itu adalah wilayah otonom kan? Dan mereka punya otonominya sendiri. Tetapi dari Kementerian Ristek Dikti, tadi Pak Didin juga bilang berapa kali sudah mengeluarkan surat edaran. Tapi ternyata mungkin ada yang butuh lebih dari surat edaran, Pak. Iya, kita punya ini sistem, istilahnya itu setiap perguruan tinggi bisa kita kontrol sebetulnya ya. Nah, dengan cara-cara seperti misalnya pemerintah yang sangsi. Sangsi itu bisa macam-macam kan? Dari mulai sangsi yang ringan sampai kemudian pencabutan izin misalnya kalau memang sudah keterlaluan. Tapi sebetulnya kita sejak lama sudah ingin menghilangkan kesan bahwa ada orientasi studi yang ganas-ganas seperti dulu itu. Makanya kemudian namanya kita ubah. Jadi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Penanggung jawabnya dulu mungkin mahasiswa. Kontrolnya jadi kurang dari kita, dari perguruan tinggi misalnya. Itu karena memang panitianya dulu dari mahasiswa. Sekarang ini langsung penanggung jawabnya itu pimpinan perguruan tinggi. Artinya kalau ada celah-celah masih terjadi seperti ini. Sama pimpinan perguruan tinggi yang memang kita salahkan. Bahkan ketika ini terjadi saja misalnya begitu ada kasus ini langsung kita membuat klarifikasi. Kejadiannya seperti apa dan lain-lain. Mereka harus sudah membuat klarifikasi dan sudah. Akhirnya kan sudah muncul mereka klarifikasi kejadiannya seperti ini. Yang salah adalah ini dan terus kemudian sangsi sudah diberikan juga. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya kita menginginkan bahwa memang pada PKKMB itu yang muncul adalah bagaimana menumbuhkan cinta tanah air, bagaimana mereka mengenalkan program yang di perguruan tingginya. Bahkan kemudian misalnya yang narkoba misalnya juga kita perkenalkan itu yang anti narkoba. Kemudian tadi kebencanaan, ada bela negara, kemudian sistem perguruan tinggi. Terus nanti diperkenalkan karena kita punya prinsip bahwa kuliah itu bukan hanya sekedar di kelas. Maka kemudian kita perkenalkan juga unit-unit kegiatan kemahasiswaan. Tapi mungkin ingatnya ketika yang disampaikan oleh Mais Indra bahwa memang ketika masalah itu sudah terjadi dari sejak awal, dari misalnya budaya-budaya seperti itu juga sudah bisa dibawa gitu loh ke kampus. Nah ini gimana dong? Gimana caranya untuk memutus ini? Iya memang betul, memang komunikasi antar level perguruan tinggi itu perlu ya. Jadinya dari bawah sudah kita tumbuhkan kepedulian kepada sesama, menghormati sesama, dan lain-lainnya. Itu kita tumbuhkan melalui pendidikan karakter yang diperkenalkan dasar dan menengah misalnya begitu. Kita lakukan di perguruan tinggi dengan menumbuhkan apa yang kita sebut dengan pembinaan soft skills misalnya. Apa namanya yang seperti itu, daya juang, harmoni, kebersamaan, dan lain-lain. Memang awal ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada pengenalan kehidupan kampus itu. Jadi sekarang yang ada saat ini juga sebenarnya sudah cukup seperti itu tinggal implementasinya. Jaga saja atau pengawasannya itu menurut Pak Didin mungkin atau menurut Kemerintah Dini. Pembinaan, pendampingan. Kita tidak menyebut pengawasan. Kesannya itu cukup. Supaya kesannya soft ya. Pengawasan dalam kegiatannya seperti itu? Iya, pendampingan. Pendampingan, oke baik. Terakhir dari Mas Indra, apa yang mungkin jadi catatan lagi yang harusnya mungkin masih bisa dibenahi lah. Ya, khusus ini kalau kita bicara pengenalan kehidupan kampus, apa ya harus dilakukan oleh kakak kelas. Udah eranya era four point. Atau jangan libatkan sekalian kali ya. Maksudnya eranya era four point. Sekarang kita bisa tahu misalnya pakai satelit. Ruang ini ada di mana, di handphonenya udah kelihatan, udah ini semua. Kenapa harus ada senior yang harus turun menjelaskan ini semuanya sudah, sudah eranya sudah era digital. Bisa sebetulnya kalau mau dirubah total untuk yang disebut pengenalan kehidupan kampus ini jadi total digital. Tanpa perlu menyentuh antara kakak kelas, adik kelas. Nah, nanti urusan kalau hubungan antara mereka ya bisa hubungannya di urusan organisasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa untuk memutus ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Indra. Terima kasih juga Pak Didin. Oh, nggak boleh komplain lagi ya. Oke, oke. Kenapa? Nggak boleh komplain lagi ya. Boleh komplain, oke. Setelah kita selalu meniupkan sekarang ini bahwa orang-orang yang akan kita bina ini harus memiliki paling tidak tiga hal yang disebut dengan literasi-literasi baru. Dari mulai literasi data, literasi teknologi, kemanusiaan juga harus kita kenalkan. Nah, ya literasi kemanusiaan. Bukan hanya fully, misalnya karena ini berbasis internet, internet pool misalnya. Nggak bisa. Kita juga harus ada persinggungan manusia karena kita jadi manusia Indonesia. Oke, persinggungan manusia tetapi manusianya pun juga tidak boleh untuk menyebarkan hal-hal yang malah menjadi manusia lainnya. Terima kasih Pak Didin dan kita nanti masih akan lanjutkan lagi lunch talk tentunya dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.